Intro Usai insiden ledakan pager dan walkie-talkie di Lebanon, aparat keamanan dan perusahaan elektronik sejumlah negara sedang melacak asal-muasal, masuknya bahan peledak dalam gawai elektronik yang digunakan Hezbollah di Lebanon. Hingga Kamis 19 September 2024, pelacakan terus bergulir dari Taiwan, Jepang, hingga Bulgaria dan Norwegia. Pertanyaannya, bagaimana dan dengan bantuan siapa saja serangan ini dijalankan? Belum jelas juga bagaimana dan kapan peranti-peranti ini diselipi bahan peledak. Petunjuk awal yang ada saat ini mengarah kepada Taiwan, Hongaria dan Bulgaria. Negara-negara tersebut terkait dengan produksi gawai elektronik yang digunakan Hezbollah. Adapun pabrikan pembuat walkie-talkie Icom, asal Jepang, mengatakan produk diduga merek Icom yang meledak di Lebanon adalah hasil perakitan 10 tahun silam. The New York Times melaporkan dengan mengutip tiga pejabat intelijen yang diberitahu operasi serangan tersebut, intelijen Israel lah yang memproduksi penyerantah yang digunakan Hezbollah lewat perusahaan-perusahaan cangkang atau shell company yang mereka dirikan. Perusahaan-perusahaan ini didirikan sebagai gedok bagi para pejabat intelijen Israel untuk memproduksi penyerantah pesanan Hezbollah. BAC Consulting di Hongaria salah satunya. Nah, berdasar keterangan sejumlah perwira intelijen, BAC Consulting menggarap serius pesanan dari Hezbollah. Penyerantah ini baterainya ditambah bahan peledak PETN atau Pentaerythritol Tetranitrat, yakni bahan peledak dengan komposisi mirip nitrogliserin. Bila dicampur dengan bahan elastis, PETN dapat membentuk bahan peledak plastik seperti Semtex dan C4. Penyerantah yang sudah disiapkan jadi peledak itu mulai dikirimkan ke Lebanon sejak pertengahan 2022 dalam jumlah kecil. Seorang pejabat keamanan Lebanon mengatakan kepada Reuters, Hezbollah memesan penyerantah dari Gold Apollo dan meyakini pesanan mereka dibuat di Asia, bukan di Eropa. Hezbollah tahu betul Mossad lebih leluasa beroperasi di Eropa daripada Asia. Sangat mudah bagi Mossad membuat perusahaan samaran di Eropa. Namun Menteri Ekonomi Taiwan Ku Jehui pada Jumat 20 September 2024 menegaskan komponen penyerantah yang meledak di Lebanon tidak dibuat di Taiwan. Penyerantah merek asal Taiwan itu dibuat oleh perusahaan mitra di Hongaria yakni BAC Consulting di kota Budapest. Namun jurubicara pemerintah Hongaria Sultan Kovacs membantah dan menyebut BAC adalah perusahaan perantara dagang. BAC tidak beroperasi apalagi memproduksi barang di Hongaria. Ini nampaknya semacam perusahaan misterius ya. Di Bulgaria penyelidikan terhadap perusahaan lokal Norta Global Limited di ibu kota Sofia juga dilakukan. Perusahaan ini disebut-sebut membantu penjualan pejer dari Hongaria ke Hezbollah. Namun lagi-lagi Badan Intelijen Bulgaria DANS mengatakan tidak ada penyerantah yang diledakkan di Lebanon diimpor, diekspor atau dibuat di Bulgaria. Pendiri Norta Rinson Jose tinggal di Norwegia. Namun ia enggan berkomentar terkait insiden ledakan pejer ini. Associated Press melaporkan Jose bahkan memutus telpon ketika ditanya perihal hubungan bisnisnya di Bulgaria. Apakah ini juga perusahaan misterius? Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya. Terima kasih telah menonton!